Intro Bitcoin pertama muncul hanya dengan harga 0,0008 USD per coinnya Orang-orang tidak percaya sahabatku Harga 2 piksah dituger hanya dengan Bitcoin 10.000 Bitcoin Tetapi saat ini Bitcoin hampir mencapai 250 juta hingga 300 juta Dan itu harganya masih stabil di angka itu Walaupun mengalami penurunan dari 960 juta menjadi 250 jutaan Lalu yang tadi itu cerita orang lain Ini cerita saya sendiri sahabatku 2010 saya di Afrika Saya di UN Saya tergabung dalam BBB disana Nyata real Saya hanya tukar kaos 2 kaos 2 kaos ditukar sama teman saya dari Guatemala Saya dikenalkan Bitcoin pada waktu itu Saya dikasih banyak Bitcoin 1.500 Bitcoin Hanya dengan 2 kaos Itu nyata dalam wujud saya Kisah saya Kenapa? Sahabatku Saya percaya peningguh suatu saat ini benar-benar akan terjadi Dan sampai 11 tahun yang lalu terulang lagi Kemudian saya kenalkan kepada teman-teman saya Yang satu game sama saya Mereka tidak percaya Katanya saya dibilang Gila Saya jelaskan bahwasannya ini Kata teman saya Gua Tamala Ini akan menjadi aset mahal Ini jadi mata uang Global dunia Yang harganya ratusan juta Karena banyak orang gak percaya Saya dibilang gila Akhirnya Koin itu juga Waktu itu Saya jual Murah Sahabatku Dan saya Nyesel Jangan sampai terulang lagi Untuk My Network ini My Network ini adalah lanjutan dari proyek Bitcoin Penciptanya Itu orang yang gak sembarangan Orang gak sembarang Algi Crypto Alipuk Kisah lain tentang pemegang Bitcoin Kisah ini paling populer di dunia Pada Mei tahun 2010 lalu Seorang pria bernama Laszlo Hanyak di Florida Rela menukarkan 10 ribu keping Bitcoin dengan pizza Ukuran jumbo sebanyak 2 buah Butter itu dilakukan dengan seorang pelajar berusia 19 tahun Bernama Jeremy Stodivan Transaksi itu terjadi tanggal 22 Mei tahun 2010 Ternyata menjadi transaksi fisik pertama Bitcoin Yang tercatat dalam sejarah Stodivan menghabiskan Bitcoin tersebut untuk traveling Stodivan mengaku tidak menyesal Ia malah bangga Karena menjadi bagian fenomena global Bitcoin Senada dengan Stodivan Hanyak mengaku dirinya juga tidak menyesal Saya ingin membeli pizza Karena menurut saya Itu adalah pizza gratis Sebagai informasi Harga 1 Bitcoin per hari ini Senin 23 Januari 2023 Adalah 341 juta rupiah Artinya jika menggunakan kurs sekarang maka Petal transaksi untuk pembelian 2 pizza Papa John oleh Stodivan dan Hanyes adalah 4 Triliun Wow Gila You know, if anyone's interested I'm offering 10,000 Bitcoins In exchange for some pizza Somebody there said Hey, I'll take you up on that offer So I sent them the 10,000 Bitcoin I said, okay, here it is You know I'm waiting for my pizza And the pizza showed up at my door Here you can see the original pizzas And that's my daughter's hand She was a year old So you paid 10,000 Bitcoin for one pizza? It was two pizzas, actually. What would it be worth today? 80 million dollars, I don't know. 80 million dollars? A lot. People laugh at that, but at the time it wasn't worth anything. Crypto pertama di dunia yang menggunakan handphone atau smartphone kita adalah PiCoin atau P-Network ini. Jadi dibandingkan dengan Bitcoin yang harus pakai komputer atau note, namun P-Network hanya menggunakan smartphone kita. Bitcoin itu boros energi listrik dan tidak ramah lingkungan, tapi P-Network sangat-sangat ramah lingkungan, hanya menggunakan smartphone dan tidak boros listrik. Namun demikian, PiNetwork atau P-Coin juga bisa dikerjakan melalui note atau komputer kita, perangkat komputer kita untuk menambang. Dan dari segi jumlah notes, PiNetwork melebihi, bahkan melebihi cryptocurrency atau koin kripto yang terdahulu, yaitu Bitcoin dan Ethereum. Yaitu jumlah notes-nya mencapai 364 ribu lebih, sedangkan Bitcoin yang sudah muncul terlebih dahulu dari 2009, hanya 12 ribu notes. Sedangkan Ethereum, dia hanya 2 ribuan notes saja, jadi sangat jauh dengan jumlah notes P-Network. Lalu perbedaan selanjutnya jelas, kalau P-Network adalah gratis untuk menambang sekarang ini. Sedangkan Bitcoin, Anda jika ingin menambang, ya Anda harus menggunakan modal sangat besar. Dan kedua, Anda tidak harus memiliki keahlian khusus, hanya menggunakan handphone, nanti ada mentor atau orang yang, mengajak Anda yang akan menjelaskan, mengajarkan. Sedangkan Bitcoin, Anda harus punya kemampuan khusus. Dan ketiga, P-Network itu sangat-sangat kecil peluangnya terkena scam. Sedangkan Bitcoin, itu secara risiko terkena scam. Lalu, sangat populer teman-teman, P-Network atau P-Coin ini sangat populer, karena komunitasnya atau ekosistemnya sekarang ini sudah mencapai 40 juta manusia di lebih dari 200 negara. Oleh karena itulah, dalam mesin pencarian Google, teman-teman, ini sangat terpaut jauh. Sedangkan kita lihat dari Bitcoin, itu pencarian di Google 900 juta. Sedangkan di Ethereum, pencarian di Google itu hanya 300 juta. Dan, P-Coin itu sebagai yang paling baru ya, dia sudah mencapai 600 juta pencarian di Google. Artinya, P-Coin sangat populer. Dan teman-teman harus ketahui, hukum kripto, di mana kripto itu sangat populer di masyarakat, maka nilainya pasti akan besar. Menolak Pai itu seperti menolak masa depan. Pai adalah kripto baru yang diciptakan oleh Profesor Stanford untuk jadikan sebagai alat bayar sah. Nah, inilah beliau, Mr. Nicholas Kupalis, Profesor Doktor, guru besar blockchain di Stanford. Berfoto dengan muridnya, yaitu Vitalik Buterin, yang adalah juga pencipta dari Ethereum. Baik, teman-teman. Mungkin demikian dulu video kali ini. Saya harap teman-teman yang belum memiliki CoinPai, segera memiliki CoinPai dan bergabung dengan Pi World. Dunia evolusi kripto terbaru, yaitu Pi Network, di mana ini adalah kripto yang berbeda dengan kripto tradisional. Ya, teman-teman, ini adalah kripto yang akan digunakan sebagai alat bayar sah, online maupun offline. Dan semua sudah ada ekosistemnya, semua negara sudah memiliki, tinggal kita ekosistem ini semua akan bertransaksi menggunakan CoinPai. Jadi, manfaatkan peluang ini, mumpung masih gratis, karena ketika nanti sudah open MyNet dan sudah bernilai, maka teman-teman yang belum memiliki CoinPai tentu saja harus membeli dulu untuk memiliki. Jadi, manfaatkan ini, dan jika teman-teman mau tahu caranya untuk memiliki CoinPai, bisa silakan baca deskripsi di bawah video ini ya, teman-teman ya. Sehingga nanti teman-teman bisa menghubungi saya, biar saya bantu. Dan bagi semua pioner yang sudah bergabung, ya, sudah memiliki CoinPai, kita berdoa semoga ini open MyNet segera, feeling saya bulan Maret besok. Dan semoga semua diberikan kesehatan, supaya kita semua bisa menikmati rejeki CoinPai ini, bersama-sama dengan happy, suka cita, dan gembira ya, teman-teman, membawa keluarga kita lebih sejahtera. Mungkin gitu dulu, teman-teman. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih. Bye. Bye. Semua ada disini, semua ada, tidak satu semua jawaban, ya selama ini ku cari. Semua ada di sini Semua ada di diriku Semua jawaban yang tersimpan di hatiku Yang terus ku daging Terus ku jejaki Tak pernah henti Mencari diri Terus ku jejaki 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 Terima kasih.